Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Reska Oktoberia, pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum, secara terang-terangan membongkar tindakan KPU yang membuang-buang uang kalau banyak rakyat negara ini sedang kesulitan. KPU dinilai menghambur-hamburkan uang untuk membayar sesuatu yang tidak penting, seperti sewa apartemen padahal sudah ada rumah dinas, mobil dinas yang lebih dari satu, dan privat jet, dan sebagainya. Anggaran KPU yang diberikan oleh negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan men-support kepentingan negara kita. Jangan dilakukan pemborosan. Di sini ada terkait dengan rumah dinas yang biaya pemeliharaan atau perawatannya pasti pakai anggaran yang dianggarkan dari KPU. Kalau tidak akan mau menggunakan rumah dinas, jangan komisioner tinggal di apartemen. Karena apartemen juga dibiayai oleh APBN, rumah dinas pemeliharaan perawatannya juga dari APBN. Pemborosan diberikan apartemen itu untuk memperlancar giat-giat dengan tahapan pemilu yang begitu padat, membutuhkan kecepatan dan kesigapan. Apa masalahnya kalau tinggal di rumah dinas? Saya rasa rumah dinas jauh lebih aman. Jadi kita jangan membuang-buang atau memberoskan anggaran yang tidak tepat. Gunakan dengan baik, tepat, dan sesuai dengan regulasi aturan yang berlaku. Kalau masih ada yang tinggal di apartemen, tolong tutup cepat apartemennya, anggarannya diberikan untuk kepentingan yang lain. Kalau masih mau tinggal di apartemen, bayar dengan dana pribadi masing-masing sendiri. Di sini Bapak menyampaikan, terkait dengan rencana kerja KPU tahun 2025. Ada penguatan lembaga, penguatan kelembagaan SDM KPU. Saya mau tanya Pak, kegiatan untuk penguatan kelembagaan KPU ini bentuk konkretnya apa Pak? Berikut masih di halaman yang sama. KPU akan melakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya yaitu penyiapan regulasi pemilu dan pilkada serentak tahun 2029. Apa harus kita bahas mulai dari saat ini? Kita enggak tahu nih, apakah bulan depan akan ada revisi atau pergantian, segala macam undang-undangnya. Kita enggak tahu. Tapi apakah memang harus anggarannya disiapkan dari tahun ini untuk 2025? Sementara, terkait kepentingannya yaitu di pemilu dan pilkada 2029. Dan ada juga di poin dan halaman yang sama, pendidikan pemilih pemula dan kelompok rentan. Ini untuk memilih apa lagi Pak di 2025? Kita pilkadaannya selesai di November, tanggal 27, hari Rabu tahun 2024. Kenapa masih ada di sini poinnya pendidikan pemilih pemula? Dimasukkan di anggaran 2025. Sementara kita akan serentak lagi pemilunya di 2029. Kita beri pendidikan sekarang, tujuannya apa sejauh itu? Nah mungkin KPU punya tujuan sendiri. Asalkan jangan dilakukan pendidikan pemilih sekarang, tahu-tahu besoknya tahun depan berubah regulasi atau aturan, atau mereka sudah lupa atau hilang lagi. Karena pemilunya masih jauh. Nah terkait itu Pak. Dan dari paparan waktu konsinyering, saya juga mendapatkan ada terkait dengan kegiatan renovasi gedung. Ini untuk berapa satker Pak? Atau masih gedung kita yang di pusat ini yang mau kita rubah, mau kita benarkan karena menurut saya sudah sangat megah kantornya KPU itu. Sudah pagarnya tinggi-tinggi, sangat megah sekali. Dan poin berikut, saya juga mau bertanya kepada Ketua KPU. Apakah masih ada kunjungan ke luar negeri, komisioner dan jajaran? Karena kami beberapa waktu yang lalu masih mendapatkan laporan dari luar negeri, KPU RI meminta untuk diterbitkan surat supaya KPU bisa kunjungan ke luar negeri. Padahal pilpres atau tahapan pemilu kita sudah selesai. Untuk apa lagi dilakukan? Dan, izin Ketua, saya mendapatkan akan diadakan kegiatan pertemuan seluruh PPLN yang akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 26-28 September 2024. PPLN-nya sekarang masih menjabat atau tidak, Pak Ketua? Sampai kapan mereka ini menjabat? Kalau mereka sudah tidak menjabat, apa dasar KPU untuk membuat kegiatan ini? Masa jabatan mereka sudah habis gitu. Ini tolong dijelaskan. Karena pesertanya ketua dan anggota PPLN pada pemilu 2024, sekretaris PPLN, dan satu orang staff pengelola logistik. Jumlahnya luar biasa satu PPLN ini. Kali 128 PPLN kita. KPU akan menanggung biaya penginapan, uang harian, dan transportasi. Luar biasa. Dasarnya apa PPLN ini masih kita minta hadir berkegiatan, masa jabatan mereka sudah habis. Ini sama dengan kegiatan bersama mantan pimpinan. Reunian, alumni, bertemu mantan. Karena masa jabatannya sudah selesai. Kalau KPU mau melakukan rapat evaluasi dengan mereka, harusnya sebelum mereka selesai, Pak, berakhir. Dan kedua, kalaupun masih akan melakukan, Bapak lakukan pakai Zoom saya rasa juga efektif. Tidak perlu kita buang dana sekian besar. Bayangkan berapa jumlah yang hadir. Ini harus dievaluasi pimpinan. Saya kalau secara pribadi tidak merekomen kegiatan ini. Akan menjadi atensi. Karena Bapak yang berada di KPURI melakukan kegiatan dengan para petugas yang masa jabatannya sudah habis. Sudah tidak berlaku SK-nya. Atau diterbitkan SK baru? Saya tidak tahu. Tolong dijelaskan. Dan ada lagi, yaitu terkait pembentukan ataupun penugasan perbantuan sementara ASN ASN-nya dari Kesegjenan di KPURI dibantukan untuk ke daerah-daerah guna penguatan pelaksanaan pilkada. Ini untuk apa daerah-daerah butuh penguatan? dilengkapi dengan seragam. Luar biasa. Tahapan apa yang harus dikuatkan di daerah? Tahapan pilkada mana, Pak? Coba dijelaskan. Bagian mana yang harus kita kuatkan di daerah itu? Terima kasih telah menonton!